PEMBICARA 1 Sangat seperti mimpi juga sih ya, bisa keluar masuk White House, Player House. Inilah pengakuan jujur Amron Paul Yuwono mengenai pengalamannya selama acara pelantikan Presiden Barack Obama. Pria asal Yogyakarta yang kini bermukim di San Francisco ini memang tak menyangka kalau tawarannya kepada Maya Sutoro, adik seibu Obama, untuk menjadi penata riasnya jadi kenyataan. Dan kita juga nggak berpikir bahwa kita akan kerja di Blair House. Pikiran kita nanti Maya ketemu di mana, kita make up, udah selesai gitu ya. Amron memang sudah mengenal Maya saat masih bermukim di Yogyakarta dua dekade yang lalu. Bukan sekedar kedekatannya ini dengan Maya yang membuatnya terpilih. Penata rias berbakat ini memang mengantongi sertifikat nasional. Namun tak urung banyak pengalaman menegangkan ditemuinya. Misalnya, saat Maya terlambat dan hanya menyisakan Amron waktu 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan waktu yang less than one hour, saya harus coba semua foundation saya mana yang paling cocok dan nggak ada yang cocok. Akhirnya saya mix, mix, mix semuanya saya mix. Dan di tengah-tengah kepanikan itu tiba-tiba saya udah begini-begini, saya baru turn around, Obama udah di belakang. Terus Obama bilang, well thank you for making my sister beautiful. Pengalaman langka yang membuat Amron sontak menjadi sorotan media setempat ini sempat dibaginya juga dengan anak-anak di sekolah dasar, Dianne Feinstein, San Francisco. Di sini Amron pun sempat memperkenalkan Indonesia kepada bocah-bocah cilik ini. Selamat pagi Presiden Obama. Mencapai Gedung Putih memang merupakan salah satu mimpi pria multi-talenta ini yang akhirnya terwujud. Amron pernah tampil di pentas Broadway, menjadi koreografer pementasan busana Indonesia di Milan, bahkan lelos audisi dalam film terbaru Sean Penn, Milk. Dari dulu saya tuh kalau berbuat sesuatu dari heart. Jadi saya nggak mikirin sampai karir. Setelah White House experience ini, ke depannya apa ya, saya juga belum berending impi lagi. Ngalir, ngalir. I just follow my heart. Sikap hidup Amron yang positif ini diakui John Oy, penerbit media cetak dan online Kabari, di mana Amron bekerja sebagai salah satu reporternya. Oh, he's very humble, very kind, very friendly. Gampang buat bicara sama dia. Dia selalu tidak pikirkan diri sendiri, dia selalu memikirkan orang lain. Dengan mengikuti kata hatinya, tentunya masih banyak mimpi lain yang kelak ingin diwujudkan oleh Amron Paul Yuwono. Dari San Francisco, California, VOW Indonesia. Terima kasih telah menonton!